. Mahasiswa ITB jurusan teknik mesin angkatan 2021, Muhammad Rashid Gifari, meninggal dunia saat menggelar uji coba pesawat tanpa awak. Peristiwa ini terjadi pada saat para mahasiswa menggelar uji coba di Lanut Sulaiman, Selasa, 6 Juni 2023. Menurut dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Profesor Tata Cipta Dirgantara, saat itu mahasiswa menggelar uji coba dalam kondisi cuaca lembab setelah diguyur hujan, hal itu diduga kuat membuat permukaan tanah menjadi lembek. Uji coba itu dilakukan dengan menyiapkan pelontar pesawat berukuran besar seperti katapel yang ditancapkan ke tanah. Namun, saat itu kondisi tanahnya lembek karena habis diguyur hujan, biasanya pelontarnya ditancapkan ke tanah. Pasaknya ke tanah, hal ini dilakukan untuk menarik pesawat saat akan diterbangkan, hal ini seperti melempar batu menggunakan katapel, namun nahas, waktu sedang menarik pesawat untuk dilontarkan menggunakan pelontar, pasaknya tercabut karena tanahnya lembek bekas hujan, kemudian pasak itu melesat ke arah Muhammad Rashid Gifari, pasak tepat mengenai leher korban. Katapel Gede ditarik beberapa orang, dia, almarhum, narik, pasak kecabut terpental mengenai korban. Pas kena ke lokasi yang fatal bagian leher belakang, ujar Tata Cipta, korban saat itu diduga mengalami luka di bagian vital bagian atas tubuhnya, ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar Lanud Sulaiman untuk mendapatkan pertolongan. Namun, tidak tertolong dan meninggal saat berada di rumah sakit. Demikian Nasmi Abdurrahman, Tribun Jabar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya!